Aku, ada kamera Halo semuanya, selamat datang di segmen baru kita Disini bakal ngebahas segala ilmu pengetahuan Sejarah, ekonomi, loongan kerja, konspirasi duniawi Dan masih banyak lagi Yaitu segmen Tengkelpedia Jangan lupa subscribe dan dekat tombol loncengnya ya Oke, tema kali ini kita akan ngebahas hantu dan fisika Pasti dari kita sudah banyak yang tahu hantu yang mirip mainan boneka Ya, Jelangku Iaitu hantu yang bergerak ketika dipanggil Jelangku, Jelangku, disini ada pecah Apa jangan-jangan Jelangku itu anak parti? IPBD Sule Parti 87 Gak mampuk gak asik bang Oke, kita akan bahas playlistnya Jelangku Gak bercanda kawan-kawan Gak bercanda kawan-kawan Kita akan ngebahas kenapa Jelangku bergerak ketika dipanggil ada parti Secara logika, Jelangku memiliki struktur tubuh yang berbentuk tinggi kurang lebih 40 cm Dan kepalanya diberbentuk bulat yang biasanya terbuat dari batok ke kepala, eh kelapa Secara fisika, bobot Jelangku sendiri berkitar sekitar 70 gram Menurut hukum fisika, Jelangku bergerak diakibatkan karena hukum Newton 1 Dimana setiap benda akan diam atau bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0 Ya, benar, pakai baterai Seperti halnya Tamiya Tamiya akan bergerak jika menggunakan baterai Karena Dinamo membutuhkan baterai agar menggerakkan torsi pada Dinamo Nah, apakah kalian tahu Dinamo Setan? Dinamo Setan? Gak tahu Dinamo Setan? Alah, enak jaman sekarang Ini dia yang Dinamo Setan Dinamo Setan itu adalah Dinamo favorit para pemain Tamiya yang dapat memberikan putaran torsi yang cepat pada ban Tamiya agar melaju cepat pada lintasan Apakah Dinamo Setan juga ada kaitannya dengan Jelangkung? Ya, jelas adalah Karena Jelangkung adalah kategori Setan juga Terus, apa hubungannya dengan Dinamo Setan? Apa jangan-jangan Jelangkung itu kecerdasan buatan? Terima kasih telah menonton!